Bocah laki-laki berusia 3 tahun di Depok, Jawa Barat hilang bersama pengasuhnya sejak Senin pagi. Sementara itu siswa sekolah luar biasa terkunci Borgol saat sedang bermain polisi-polisian bersama temannya di sekolah. Bocah laki-laki berusia 3 tahun yang tinggal di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat hilang bersama pengasuhnya yang baru pekerja selama 2 pekan. Hilangnya sang Bocah pada Senin terekam CCTV di rumah orang tua korban. Polsek Sukmajaya, Depok bersama unit perlindungan perempuan dan anak polres Metro Depok masih menangani kasus ini. Orang tua Bocah berharap anaknya dapat segera ditemukan. Petugas Sukudinas Pemadam Kebakaran dan Pengelamatan Gul Karmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara mendatangi SLB Negeri 9 di kawasan Suntar, Jakarta Utara pada selasa pagi. Kedatangan petugas Damkar untuk membebaskan tangan siswa SLB yang kedua tangannya terkunci Borgol. Borgol terkunci saat para siswa SLB mendapat pelajaran seputar pengenalan alat. Saat guru tengah keluar kelas, para siswa kemudian bermain polisi-polisian hingga akhirnya tangannya terkunci Borgol. Tim Liputan CNN Indonesia